hai 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 oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajak me tutorial video kali ini saya membuat tutorial cara cutting GKM atau balon kulkas dan di video sebelumnya yang di atas ini itu tutorial cara meng cutting GKM juga ya cuma dia satu motif dan kali ini kita akan membuat GKM juga yaitu balon kulkas dan magicom ya tapi dia dengan matching aja contoh ini ada ada request-an pesanan di shopee ya tapi bukan bukan shopee toko saya jadi tokonya shopee reseller ya yang jahit di tempat saya so yang mau beli juga misalnya GKM bisa di toko shopee saya juga bisa ya oke dan ini matchingan ya dan kalau misalnya untuk matchingan itu gampang sekali mudah sekali kalau misalnya biasanya itu kan satu motif 1,2 ya pemakaiannya 1 meter 20 cm nah kalau misalnya untuk dimatchingin kayak gini misalnya bunga ini sama bunga ini tinggal dibagi dua aja jadi misalnya 06 si bunganya ini 06 si bunganya ini jadi gampang sekali ya misalnya badannya mau yang ini apa yang ini bebas misalnya wah aku mau rumbenya pakai yang bunga ini tapi badannya pakai yang ini bisa terus lalu misalnya kalau dibalik aku mau badannya yang ini tapi rumbainya bunga yang ini juga bisa atau misalnya motivasi yang lainnya ya yang pasti untuk badannya ini 06 ya 60 cm dan untuk rumbainya pun 60 cm so langsung saja kita ke tutorialnya dan karena yang requestnya dia maunya badan yang ini dan rumbainya yang ini jadi kita akan patin dulu yang ini guys ya dan ini 0,6 dan ini juga 0,6 so langsung saja nah bisa kita lihat di sini 60 cm ya 60 cm dan langsung saja karena ini 60 cm kita meterin ke sini ya kita meterin ke arah kiri saya di angka 91 cm ya karena sudah dijelaskan di video sebelumnya kalau diameter si galon dan diameter si Magikom standarnya diameternya 60 cm ya dan gunting saya mana ya ini 60 cm dan lalu kita gunting ini 90 cm dan lebar kesininya 60 cm dan ini lalu kesiniin kita samain aja kalau sekiranya sebelah sini agak mencung kita lurusin dulu nah udah kita lurusin dan ini seperti ini ya ini dari dari sini kesini 60 cm ya dan yang ini 90 cm kali 60 cm ya potongan pertama lalu kita tekuk seperti ini taruh di bawah lalu tepuk kedepan nah dari sisi kanan tangan saya ini tepuk ke sebelah kiri tangan saya kesini nah kita ukur 20 cm atau 21 cm ya dia untuk si Magikom nya ya 20 cm untuk tingginya kalau diameternya 90 cm dan yang sebelah bawahnya yang satunya ini untuk si galonnya dia diameternya 90 tapi untuk tinggi galonnya 40 cm dan ini 20 cm kita putih nah ini 20 cm kali 90 cm ya ini untuk si Magikom nya oke kita taruh disini dan ini tingginya 40 cm dan lebarnya 90 cm oke kita taruh disini lalu yang ini kita ambil sekarang buat si kulkasnya ya kita ambil aja ke sini di satu meter per 20 cm nah jadi untuk si panjangnya si kulkas ini 120 cm ya nah nah seperti ini 120 cm lalu tepuk kedepan seperti ini lalu kita tepuk kedepan seperti ini dan di tepuk ke sebelah sini ya dan taruh meternya di atas dari sini ke sini 50 cm ya kalau tadi panjang kesananya 1 meter 20 ya dan ini 50 cm untuk si lebar taplak kulkasnya nah ini lebar ini lebarnya 50 cm dan kalau kita biniin ini panjangnya 120 cm ya dan ini untuk si kulkasnya nah jadi kulkasnya sudah terus ini si apa galonnya juga sudah dan ini si Magikomnya juga sudah ini padanya 3 kamar GKM galon kulkas Magikom ya dan nah ini kita buat untuk si tutup galon sebelah atasnya ya seperti kayak di video tingkatin GKM untuk tutup atasnya itu 30 cm persegi ya oke dibuat segi 30 cm persegi ya dibuat 30 cm persegi seperti ini ini bentuknya otak dan cara bulatinnya itu itu gampang kalau dibawah tepuk kedepan sekali diputar ke sini perhatikan lalu di tepuk lagi ke depan sekali nah terus diangkat ke atas dibalik itu ya dibalik lalu ini di tepuk kedepan tepuk kedepan ya tepuk kedepan dan seperti ini dan dibuatlah lonjong seperti ini ya buat kita begitu lalu kita gunting di sini cara ini jadi bulat ya sumeji kan jadi bulat gitu kan jadi di tepuk satu tepuk dua tepuk tiga lalu tepuk obat kita gunting atasnya jadilah bulat seperti ini untuk tutup galon sebelah atasnya dan kita taruh di sini hai oke next kita buat untuk handle si Magikomnya ya kalau untuk handle si Magikom kita buat lebar nya ini 15 cm dan lebar kesininya 15 cm ya dan untuk untuk kesininya di 20 cm ya ini untuk handle nya dan sekarang untuk handle kulkas kita ngambil dari sini kalau handle kulkas itu nah ini untuk handle kulkas kalau handle kulkas itu dia kesininya itu di 18 cm atau di 20 cm dan kalau kesininya ini 20 cm ya nah seperti ini tuh handle si kulkasnya dia lebih panjang dari handle si Magikom ngomong ini ya dan taruh di sini oke kalau untuk badan-badannya kita sudah selesai dan ini limbahnya singgirman nah kita langsung ambil ini untuk rumbay nya ya untuk si rumbay-rumbay nya oke karena ini motifnya motif bunga ya motif bebas gitu jadi kita nggak repot untuk nyari si motifnya gitu ya jadi kita langsung saja kita ambil dulu satu lembar nah kita ambil satu lembar ya segede gini ini 60 cm kalau panjangnya ini 22 meter 40 ya kalau panjangnya 2 meter 40 dan kalau lebarnya ini 60 cm nah gunanya ini buat apa ini untuk si rumbay bagian Magikom sebelah atas ya karena dia di rumbay tumpuk gitu terus kalau misalnya untuk si rumbay handle juga pakai yang rumbay tumpuk nah galonnya kita buat aja langsung 30 cm ya oke kita sudah buat 30 cm oh kita gunting aja nah ini 30 cm dan ini kita ambil dulu untuk si kantong kulkasnya untuk si kantong kulkasnya oke ini untuk kantong kulkasnya jadi lebarnya ini lebar nih ya lebarnya ini 50 cm kalau misalnya ke sininya 30 cm ya ini untuk kantong kulkasnya kita taruh di sini nah kalau misalnya ini sisanya ini sama ini dibuat rumbay aja ya tergantung misalnya rumbay nya mau besar ataupun kecil itu terserah ya yang pasti untuk standarnya saya buat rumbay itu adalah 70 cm oh 7 cm ya 7 cm atau 8 cm ya dan ini kita buat untuk rumbay nya aja semua oke dari 30 cm ini dibagi 4 1 2 3 3 4 dibagi 4 ya nah ini sisanya kita habiskan untuk buat rumbay juga ini dibagi 3 aja nah dibagi 3 aja sudah dibagi 3 1 2 dan ini 3 oke ini rumbay nya sudah jadi ya rumbay nya ini semua sudah jadi dan ini untuk kantong kulkasnya yang 30x50 dan ini untuk rumbay diisi kecilnya untuk rumbay handle sama untuk rumbay Magikom sebelah atasnya dan ini untuk handle si Magikom 15x20 di catat ini untuk handle kulkas 18x20 dan ini buletan ini ya ini dibuat kotak dulu 30x30 lalu ditekuk 1, ditekuk 2, ditekuk 3 sampai ditekuk lalu digunting sebelah atasnya jadi bulatlah jadi bulatlah seperti ini dan ini untuk Magikom ya ini tingginya ini 20 cm kalau lebarnya ini diameternya ini 90 cm dan ini galon ini galon tingginya 40 cm dan lebarnya itu 90 cm ya dan ini lebarnya 90 cm karena diameternya 90 cm kalau untuk talon untuk bame jukum juga sama nah kalau misalnya ini kulkas ini kulkas lebarnya ini 120 cm dan tinggi kesininya atau lebarsi kulkasnya itu 50 cm ya nah so sekian video kali ini ya video tutorial cara cutting GKM yang matching-an ya dan yang belum subscribe gak ada salahnya kalian untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar selalu dapat video terbaru dari Aja Homemade Tutorial so sekian video kali ini saya Aidan Jajuddin Hanab jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share terima kasih selamat menikmati